Pemirsa Tim Satgas Gugus COVID-19 Kota Cimahi, kami siang menggelar rapid test antigen kepada pengendara yang berasal dari luar daerah. Kegiatan tersebut dilakukan secara random di jalur Amir Mahmud, Kota Cimahi. Untuk mendeteksi kasus penyebaran COVID-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Kamis pagi, Tim Gugus COVID-19 Kota Cimahi menggelar rapid test antigen kepada pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Pelaksanaan rapid test antigen tersebut dilakukan secara random, yakni petugas memberhentikan pengendara yang berplat luar daerah, dan jika diketahui tidak memiliki surat keterangan rapid test, maka pengendara tersebut akan digiring petugas ke alun-alun Cimahi untuk kemudian dilakukan rapid test antigen. Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Cimahi, Sumanto mengungkapkan, rapid test antigen kepada pengendara dari luar daerah akan dilakukan hingga 25 Januari 2021, dengan target 25 orang pengendara. Kegiatan tersebut diapresiasi oleh pengendara dari luar daerah yang telah rapid test antigen oleh petugas. Hal tersebut dinilai baik untuk mendeteksi kesehatan pengendara dari COVID-19. Ada babusnya juga gitu, alhamdulillah. Jadi ketahuan kan ya? Ini ibu berencana mau kemana sih ibu? Aku cuman mau pulang. Mau pulang sih ibu ini. Dari mana ibu? Dari itu Haji Gopur, Cilame. Tadi ibu ya saya pakai motor, letternya bukan kota Bandung, letternya jadi BK gitu ya Medan. Jadi saya di-stop ya syukur juga sekalian. Apa ibu ya, kita ngetes kesehatan kita gitu. Ini keluar air mata juga nih ibu ya. Agak-agak gili-gili pedas gitu ya. Pak ini tanggapannya dengan adanya rapid antigen gratis menurut keku gimana sih? Oh ini gratis ya? Ya Alhamdulillah ya. Rencananya terdapat 4 kali rapid test antigen yang digelar tim gugus COVID-19 di sejumlah titik strategis di kota Cimahi. Jika ditemukan pengendara yang reaktif, akan ditindaklanjuti dengan swab test metode PCR di tempat.